jenengan ketika sholat perbuat yang pertama apa? takbir maka niat ku jenengan niat yang penjeluhati bahkan kali takbir padahal niat ni ku minimal tiga kata, dari ini sambung ku bahas usali fardus subli misalnya, pertanyaan ku loh diantara allahu akbar ni ku, mana yang boleh dibaca panjang pak allahu akbar mana bagian mana dari allahu akbar yang boleh dibaca panjang allahu boleh gak? batal hu nya, boleh gak dibaca panjang allahu boleh gak? batal bernya, boleh gak dibaca panjang allahu akbar boleh gak? gak boleh satu-satunya letak dimana panjeningan bisa memanjankan lafad takbir hanya di lamnya, jadi di lohnya allahu akbar maka disinilah letak panjang dengan menaruh niat jadi niat ini yang dikulaui, kulu atur usali fardus subahi usali fardus duhri usali fardus asri usali fardus maghribi usali fardus isyai nah jengan makmuman tambah isyak kata usali fardus isyai makmuman nah jumatan kan wajib jamaah berarti kuduannya imaman utawi kuduannya makmuman maka jengan meletakkan tiga atau empat kata yang wajib ini diletakkan di lohnya kata allahu akbar karena satu-satunya tempat allahu akbar jengan boleh panjang hanya di huruf lamnya selamat menikmati